Oke, salah satu banyak pertanyaan lagi yang saya sering hadapi Bos, terangan mana ya antara HID dan LED? Nah ini jawaban yang susah-susah gampang untuk dijawab Jadi saya akan buktikan Jangan menurut katanya, katanya, kata saudara saya, kata ngkong saya, kata nenek saya, kata encing saya Atau kata-kata-kata, kata pedagang, apalagi kata pedagang, jangan bisa dipercaya ya Kata, kata ngkongnya, kata siapanya, terserah dah Pokoknya katanya, katanya Nah disini saya bukan mau menjelaskan katanya-katanya, tapi saya mau membuktikan Ya, saya mau membuktikan Kalau kita ngomong LED yang low-end seperti COB, begitu ya sudah pasti lebih terang HID Kita tidak usah menguji Kita bandingkan kebetulan di depan saya ini ada XHP, kita pakai XHP lah ya Tapi, ada juga LED-LED lain yang setara XHP mungkin ada Tapi kita mau membandingkan antara HID ya, dengan LED mana yang lebih terang Ya, kita pakai Luxmeter di depan HID yang saya deskripsikan dulu, HID yang saya pakai juga bukan HID yang baru ya HIDnya balasnya bekas, bohlamnya pun bekas, bukan bohlam baru ya Bohlamnya juga, bohlam tester bekas-bekas, bukan bohlam baru Jadi saya tidak mengeluarkan barang baru ya Jadi jangan sampai bilang saya jual barang, barang bekas Saya coba-cobain, saya nyalain semua Kadang-kadang orang bertanya, bos, barangnya baru tidak? Barang yang baru, baru ada Barang yang buat kita ngetes-ngetes pakai ya ada Itu ya, buat display, buat sample Jadi jangan menuduh kita menjual barang bekas Ini HID ya, sudah saya nyalakan Saat ini adalah 47W Ya, nyalanya Tapi ini HID adalah 35W Ya, ini HID adalah HID 35W Bukan 55W atau bukan 45W, tapi 35W Ini balas 35W, bohlam pun 35W Ya, ada tulisannya juga Saat ini adalah Ini adalah Kelvinnya untuk yang 6000 Kalau tidak salah nih, Kelvinnya Ya, 6000 Jadi 46W Jadi 35W, dia makannya 46W Itu standar HID ya Makanya Dia ada efisiensi atau segala macam Pokoknya intinya adalah HID 45W Ya, 35W tapi makan setrumnya adalah Sekitar 45W biasanya Ya, saat ini teruji oleh ukur saya adalah 46W Kita lihat berapa luxnya Ya, luxnya 1800 Sebentar, handphone yang tidak bisa fokus Lux yang terbaca adalah Hampir 2000 tuh luxnya Ya, ini saya taruh disini nih Batas saya Sekitar 2000 lux Ya, kita cari nilai maksimumnya bisa 2000 nih Sekarang 9900 Ya, jadi hampir 2000 lux Saat ini 45,9 sekitar 46 Ya, sekitar 2000 lux 1900 lah ya HID Dan akan kita diamkan selama beberapa saat Setidaknya 5 menit Apakah dia ngedrop lagi Saya rasa enggak ya Akan stabil sekitar 46-45 Ya Luxnya ya akan segitu juga Nggak mungkin turun gitu ya Stabil Nah, hampir 2000 lux Panas saya pegangin bolamnya Jadi hampir 2000 lux Ya, wattnya pun segitu-segitu aja nih Video saya sudah berjalan 2 menit 36 detik saat ini Untuk menyalakan lampu HID ini Kita tunggu lagi ya Terus Jadi HID itu Bisa 2000 lux Untuk H4 loh Jauh dekat Nah, pertanyaannya adalah Terangan mana Antara HID Banyak iklan Lebih terang dari HID katanya Ya, kita Buktikan saja Jangan beresan katanya Katanya Katangkong ya Ya Kita real pakai wad ukur lah Ya Ada luxmeter di depan Ada Wattmeter Ya Jadi Terangan antara HID Atau Red Menurut Anda Tapi iklan selalu bilang HID lebih terang Apa Red lebih terang Daripada HID Nah, kita buktikan Video saya sudah berjalan 3 menit 30 detik Masih sekitar segitu 2000 Ya Jadi dia Pertama kali nyala Sampai akhir Jadi pertama kali nyala Itu dia ngaceng Sampai kita matikan Tidak letoy Ya Ngerti maksudnya Nyalakan 1900 lux Kita matikan Sampai kita matikan Juga tetap segitu Wattnya pun segitu Ya Jadi istilahnya Stabil Kalau LED Apakah stabil Belum tentu Pas pada saat kita nyalakan Bisa terang Pas setengah jam kemudian Mungkin meredup Ya Dan masih banyak lagi Masalah di LED Masalah di LED Masalah fokusnya Masalah cut offnya Karena desain LED Terlalu banyak Kalau Lampu H4 Udah stabil Begini Bohlam lampu H4 Gak ada Bohlam lampu H4 Yang Bentuknya lebih aneh Ada mungkin Cuman udah rata-rata Begini Punya osram pun Begini bentuknya Ya 46 tuh 47 Gak naik Gak turun Karena udah stabil Ya Balasnya pun Balas bekas Bohlamnya pun Balas bolam bekas Bisa 2000 Kalau ini Bohlamnya baru Saya yakin bisa 2200 Karena saya pernah ngukur Itu ya 2200 Karena saya pernah ngukur Jadi Bohlam bekas Sudah Dipakai Ya Pasti berkurang ya Gasnya Umurnya Jadi Di bawah 2000 Tapi saya Sudah pernah ngukur Bohlam baru Sekitar 2200 Ya Wattnya Sekitar 45 juga Ini barangnya bekas Loh Bukan baru Nanti akan saya bandingkan Dengan LED Yang Baru Jadi Ada yang bilang Lebih terang Kadang-kadang Saya bilang XHP Udah paling terang Ada yang bilang Chip lain Lebih terang PS9 Lebih terang F2 Lebih terang F3 Lebih terang Ya Namanya pedagang Pasti bilang Lebih terang Gitu ya Lebih Bagus Cuman ya Kita harus Membuktikan Jangan katanya 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 Dan Anda juga Sebagai pembeli Jangan percaya Bahasa iklan Ya kalau Anda Percaya Bahasa iklan Ya sudah Ya Anda Amini Jangan Bertanya-tanya Lagi ke saya Suruh saya Buktikan Waduh Saya gak punya Barangnya Bos Gimana Membuktikan Gitu ya Ya kecuali Anda Beli dah Beli Anda Bawa ke Workshop saya Di Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Bos Tolong dong Tesin Aduin Saya terima Welcome Tapi kalau suruh saya Bos Reviewin dong Nah Siapa yang keluar duit Buat beli itu Barang Itu ya Saya juga gak mau Keluar duit Kalau barang LED nya Saya ragu Saya gak mau beli LED-LED yang Sudah saya tes itu Saya amini Saya yakini Bahwa itu Akan good Performance LED yang tidak good Performance Yang menurut Isi hati saya Saya gak bakal mau beli Itu ya 45,3 Ya 1900 Lux Tidak turun Video saya Sudah berjalan 7 menit Ya Jadi Penting Stabil HID Stabil Wad nya Dari awal Sampai akhir Lux Lux nya Stabil Ya Penting Ini Kata-kata Stabil Itu perlu Penting Nah ini Stabil HID Itu Stabil Apakah LED Stabil Belum Tentu Tidak Stabil Bisa Juga Ya Pertama Kali Nyala Terang Setengah Jam Kemudian Atau 5 menit Kemudian Nggak Drop Gitu Jadi Ini Banyak Terjadi Di LED Di Luar Nggak 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 Karena Kenapa Dia Nggak Drop Itu Karena Internal Resistance Karena Si LED Ini Kan Panas Panas Itu Tahanan Dalam Meningkat Tahanan Dalam Meningkat Membuat Ngedrop Itu Masalah Jadi Masalah Utama Di Panas Kita Harus Mengusir Panas Sejauh Jauh Mungkin Kalau HID Apa Yang Mau Diusir Nggak Ada Yang Mau Diusir Dia Udah Nyala Udah Halogen Pun Gitu Apa Yang Mau Diusir Dia Udah Nyala Ya Udah Nah Kalau LED Perlu Diusir Itu Panas Karena Kalau Panas Itu Nggak Bisa Diusir Satu LED Mati Kedua Ngedrop Payah Itu Ya Jadi Makanya Ini Masih Tantangan Terbesar Untuk LED Itu Ya Dia Nggak Stabil Masalahnya Kecuali Anda Ganti Driver Anda Ganti Kalau Anda Ganti Driver Kemungkinan Ngedrop Masih Ada Karena Kita Harus Buang Panas Di Besi Batang Ini Besi Batang Panas Loh Bagaimana Cara Kita Buang Panas Ya Makanya Harus Ada Minimal Anda Beli Ada Teknologi Heat Pipe Cooper Di Tengah Ada Batang Tembaga Cooper Merah Ada Batang Tembaga Supaya Panas Langsung Ke Batang Tembaga Langsung Dibuang Ke Bodi Ditiup Pake Kipas Makanya Kipas Ini Penting Kipas Ini Penting Yang Kenceng Yang Udah Pasti Berisik Gitu Gak Ada Kipas Silent Saya Sudah Upgrade Modif Ternyata Kipas Saya Ganti Di Dalam Itu Kedengeran Suara Di Dalam Kabin Expander Boleh Dibilang Expander Kabin Senyap Tapi Terdengar Apalagi Di Kabin Mobil Toyota Avanza Yang Gak Begitu Senyap Expander Boleh Dibilang Senyap Tapi Di Kabin Gara Gara Kipas Saya Ganti Terdengar Ada Suara Getaran Gitu Ya Lalu Bule Bule Di Luar Komentar Soal Hybrid Mobil Hybrid Atau Yang Auto Auto Stop Kalau Lampu Merah Dia Tidak Jalan Tidak Jalan Mesin Terdengar Sekali Banyak Bule Yang Komplain Kipas Berisik Annoying Mengganggu Oke Video Saya Sudah Berjalan 10 Watt Itu 46,5 Saya Punya Power Supply Kipas Sudah Jalan Berarti Sudah Boleh Dibilang Overheat Panas Ya Tetap Tuh Lux Tidak Berubah 1900 Hampir 2000 Jaraknya Adalah Segini Tetap Di Garis 1900 Jadi Adalah Yang penting Dari HID Keunggulan Dari HID Stabil Stabil Watt Tidak Naik Tidak Turun Stabil Udah 10 Hampir 11 Menit Saya Videokan HID Ini Jalan Jadi Anda Jalan Dari Jakarta Ke Bali Nyalakan HID On Terus Tidak Bakal Drop Sinarnya Ya Tidak Bakal Drop Tapi Kalau Anda Pakai LED Mungkin Drop Ya Karena Kenapa Panas Drivernya Pun Ngedrop Jadi Output Output Kurang Terang Ya Oke Ini HID 11 Menit 11 Menit Lebih Watt Tetap 46 Tidak Ada Perubahan Ini Barang Bekas Bekas Tidak Tipu Menipu Real Kita Murni Buat Percobaan Karena Saya Memang Hobi Elektronik Hobi Di Lampu Jadi Saya Suka Jadi Tidak Ada Manipulasi Oke Kita Akan Coba Yang LED Berapa Looks Lampu LED XHP50 Sebagai Perbandingannya Nanti Akan Saya Uji Coba 2 1 XHP50 1 XHP70 1 XHP50 1 XHP70 Oke Kita Coba Pada Saat Awal 31 Watt Lux Nya Sekitar 1500 Sekitar 1500 Kalau tadi HID Sekitar 2000 Lux Arah HID Tadi 360 Derajat Kalau ini Arahnya Tidak Mungkin 360 Derajat Kemungkinan Mungkin Hanya 300 Derajat Jadi 150 Derajat Ke arah Depan 150 Derajat Ke arah Badan Saya Kalau Disini Kosong Blank Makanya Kejelekan Dari Adalah Dia Tidak Bisa 360 Derajat Dia Hanya 150 Derajat Mungkin Satu Sisi Ya Nah Ini Seperti Disini Daerah Blank Nah Ini Terang Lagi Karena Dia Tipe Sorotan Samping Ya Pada Saat Ini Sudah 26 Watt Ini Adalah Tipe Light Yang Sudah Saya Modif Jadi Drop nya Pelan Kalau Aslinya Buatan Fabric Drop nya Rendah Nah Ini XHP50 30 Kita Tunggu Ya 22 Watt Jadi Maksud Saya Adalah Anda Sering Bertanya HID Atau LED Bagus Mana Kalau Saya Sih Kalau Anda Mau Stabil Mantang Ya Tentu HID Anda Dari Awal Jalan Sampai Anda Matikan Terang Segitu Segitu Aja Kalau LED Kemungkinan Ngedrop Kedua Anda Harus Memikirkan Sisi Dari Fokus Mana Yang Cocok Untuk Mobil Anda Karena Kenapa Sorotan LED Tidak Bisa 360 Derajat Mutar Walaupun Di Iklan Ada Yang Bila Sistem Bisa 360 Derajat Itu Tidak Mungkin 360 Derajat Asli Karena Kenapa Dia Ada Batang Batang Ini Dia Sisi Kiri Sisi Kanan Sisi Kiri Sisi Kanan Jadi Saya Tebakan Saya Paling 300 Derajat Paling Maksimal Kenapa Karena Ada Bagian Yang Blank Spot Contohnya Saya Putar Terang Terang Redup 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 Terang Redup Redup Lagi Jadi Sinarnya Tidak Bisa 360 Derajat Itu Yang Membuat Fokus Berbeda Berbeda Di Masing Masing Mobil Tapi Kalau Di HID Sudah Pastikan Dia Namanya Bohlam Seperti Halogen Sorotannya 390 Derajat Nah Ini Terlihat Dari Tembok Di Meja Nah Ini Kan Terang Kesini Terang Nah Sininya Redup Ya Saat Ini Adalah 20 Watt Tuh Lux Njuga Turun 1000 Tadi Aslinya Bisa 1500 Ya Jadi LED Ini Ngedrop Ya Ngedrop 19 Watt Dan Dia Panas HID Pun Panas LED Panas Jadi Sama Sama Panas Anda Jangan Bilang Gak Panas Jadi Kalau Ditanya Bagus Mana Anda Simpulkan Sendiri Kalau Anda Mau Ngaceng Terus Berangkat Dari Jakarta Anda Ke Bali Anda Mau Nyalanya Stabil Ya Anda Beli HID Anda Beli LED Belum Itu Stabil Gitu Ya Jadi Percaya Enggak Percaya Ini Percobaan Saya Kalau Anda Percaya Anda Amini Kalau Anda Tidak Percaya Anda Percaya Omongan Pedagang Bahasa Iklan Iklan Bilang Lebih Terang Dari HID Lebih Terang Dari HID Fokus Lebih Bagus Ada Cut off Segala Macem Ya Itu Terserah Anda Saya Hanya Membuktikan Itu Ya Nah Ada Yang Bertanya Tentang Saya F2 F3 Katanya Lebih Terang Bos Dari HID P9 P9 Terus Ada Tipe Macem Macem Memang Pabrikan Banyak Bikin Karena Setiap Pabrikan Saingan Sama Seperti Toyota Honda Mitsubishi Bikin Mobil Semua Nah Ini pabrik Lampu Ya Tentu Bikin Lampu Semua Nah Bilang P9 Lebih Terang Dari HID P9 Lebih Terang Dari X HP 70 Ya Saya Tidak Bisa Ngomong Ada Yang Bertanya Seperti Itu Saya Tidak Bisa Ngomong Mana Yang Lebih Terang Kalau Enggak Diuji Suruh Saya Review Bos Beli Saya Kalau Enggak Mengikuti Kata Hati Itu LED Itu Pasti Jadi Saya Enggak Mungkin Beli Kecuali Anda Mau Beli Terus Anda Bawa Kemari Ke Workshop Saya Saya Teskan Nah Gitu Free Gratis Saya Uji Itu Kecuali Ada Importir Merek P9 Misalnya Tipe P9 Minta Saya Endorse Boleh Bawa Sample Kesini Kita Teskan Nanti Saya Review Saya Endorse Gak Apa Itu Ya Jadi Bukan Cuman Kuliner Yang Direview Di Endorse LED Juga Bisa Kita Mau Mengikuti Jadi Ada Yang F2 F3 Bilang Lebih Terang Dari XHP Ya Katanya Si Begitu Katanya Kita Bicara Real Saja 22 Watt Ya 1000 Jadi Memang LED Ini Mentok 22 Kita Matikan Nyalakan Nyalakan Lagi 22 Ya Ini Berjalan Cuman 6 Menit 6 Menit Sudah Ngedrop 30 Watt Ke 20 Watt Sudah 10 Watt 10 Watt Sudah Sudah 30% Ngedrop Untuk Tipe XHP Yang Ini Nanti Saya Akan Uji XHP Yang Lain Sebagai Perbandingan Jadi Ada Sampling Ya Ada Sample Ya Jadi Makanya LED Itu Masih Banyak Kekurangannya Dari Terangnya Kurang Kadang Dari Fokusnya Yang Kurang Dari Dia Punya Daya Tahannya Berkurang Jadi Kalau Anda Yang Udah Bener Bener Mau Bagus Apa Nggak Usah Pusing Anda Beli HD Tapi HD Yang Berkualitas Jangan Beli HD Abal Harga 300 Yang Nggak Bisa Itu Balas Balas DC Balam Balam Nggak Bagus Juga Anda Harus Memperhatikan Harga Juga Jadi Banyak Yang Nanya WA Saya Jawabnya Pusing Anda Nonton Sendiri Videonya Ini Saya Akan Mencoba X HP 50 Hasil Dari Saya Upgrade Modif Ini Driver Dan Ini Udah Modif Itu Dalam Arti Hike Beam Juga Sudah 4 Buah Chip Anda Bisa Lihat Review Ini Di Video Saya Sebelumnya Makanya Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Juragan Lampu Follow Atau Subscribe Atau Like Terserah Supaya Anda Bisa Dapat Update Terbaru Jadi Ini XHP50 Versi Upgrade Saat Ini Watt Nya Adalah 50 Watt Kita Ukur Looks Berapa Wow Looksnya bisa 2500 nih Ya 2500 Sampai 2600 Looksnya Silo banget 2500 Sampai 2600 Lebih menang ya Dari HID HID Tadi 1900 Nah Anda Mau Menang Lawan HID Anda Harus Upgrade Itu LED Kalau Anda Tidak Upgrade Tidak Bakal Bisa Ya Ini Adalah Hasil Upgrade Punya Saya Jadi Lawan HID 35 Watt LED Ini Menang Tapi Kalau Anda Standarnya Bawan Fabric HID Masih Lebih Terang Nah Ini Menang Lawan HID Jadi Kalau Ada HID 35 Watt Pakai Balas LED Saya Masih Menang 46 Kita Harus Tahu Nih Ngedrop Nggak Dia Kalau Pakai HID Anda Jalan Dari Jakarta Ke Bali Sama Lumens Look Segitu 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 Aja Kalau Tadi LED Yang Pertama Kita Coba Ngedrop Nah Ini LED Yang Sudah Saya Modip Apakah Ngedrop Video Saya Sudah Berjalan 2 Menit Kita Uji Coba Sampai 5 Menit Sekalian Saya Komat Kamit Jadi HID Menang Kalau Dilihat Dari Sisi Dia Stabil Stabil Terangnya Dari Awal Sampai Akhir Ngaceng Terus Nggak Letoy LED Yang Pertama Tadi Kita Coba Letoy Baru Nyala Sebentar Drop Nah Ini Hasil Modif Saya Saya Coba X HP 50 45 Watt Saat Ini LED Menang Dibanding HID Kenapa Karena Looks 2500 Sedangkan HID 1900 Jadi Kalau Anda Mau Terang LED Lebih Terang Tentu Anda Harus Modif Tidak Mungkin Anda Asli Bawaan Fabrik Bisa Mengalahkan HID Walaupun Dia Pakai Chip LED Apapun Mau Tipe F3 F2 Katanya P9 Lebih Terang Dari HID Itu Mustahil Kalau saya Bilang Kalau asli Bawaan Fabrik Tapi Nggak Tahu Juga Mungkin Ada Supaya Saya Tidak Dibilang Memfitnah Atau Saya Dibilang Tidak Punya Bukti Kalau Anda Yang Punya HID Atau LED Yang Mengklaim LED Lebih Terang Dari HID Coba Bawa Ke Workshop Ya Jadi LED Penting Juga Anda Harus Cari Yang Nggak Ngedrop Kalau Ini Nggak Ngedrop Lawan HID Yang Sudah Dimodif Menang Tapi Kalau Yang Banyak Dijual Pasaran Kata Kata Melawan HID Lebih Terang Dari HID Katanya Tipe P9 F3 F2 Nah Itu Harus Pembuktian Nah Saya Sering Ditanya Kalau Itu Lebih Terang Atau Tidak Bos Coba Dereview Saya Nggak Punya Barangnya Dan Saya Nggak Punya Sponsor Kalau Saya Punya Sponsor Saya Ujikan Bagaimana Kalau Yang Bertanya Beli Terus Bawa Kemari Ke Workshop Saya Tesin Saya Uji Saya Baru Bisa Bilang Nanti Itu Kalah Oh Itu Lebih Terang Seperti Itu Ya Kecuali Ada Pedagang Nih Atau Ada Importer Mau Di Endorse Ya Boleh Kirim Sample Ke Juragan Lampu Alamat Di Jelambar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Nah Siapa Tau Kalau Memang Barangnya Anda Bagus Sesuai Dengan Deskripsinya Ya Kita Bantu Jual Kita Ikut Jualan Saya Endorse Seperti Itu Boleh Tapi Kalau Saya Disuruh Beli Saya Keberatan Karena Harganya Lumayan Keluar Duit Yang Menurut Kata Hati Saya Kayaknya Kurang Gitu Ya Gak Mungkin Karena Chip XHP Jelas Data Sheet Lumen Kita Bisa Uji Dari Tadi Segi Itu 46 Tidak Turun Turun Sudah Berapa Menit Saya Komat Kamit Jadi Kalau Ini LED Saya Jujur Terus Terang Lawan HID Saya Berani Karena Ini Sudah Dimodif Ya Karena Sudah Dimodif Tuh 2000 Lebih Panas 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 2000 Lebih lah Loksnya HID Tadi 2900 Ya Jadi Kalau Anda Bertanya Mau melawan HID Ya Tentu Anda Harus LED-nya Yang LED Modifan Kalau LED Asli Tidak Bisa Tidak 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 Sanggup Dan Masih Banyak PR Dari LED Yang Harus Di Jadi Bahan Pertimbangan Dia Panas Awalnya Mungkin Menang Bisa Tapi Dia Ngedrop HID Tidak ada Ngedrop 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 Kenapa Karena Dia Panas Kipas Begini Tidak Cukup Pendinginannya Udara Kecuali Dia Ada LED Yang Pake Water Block Pake Radiator Dibungkus Pake Air Gitu Ya Anda Bisa Lihat Video Saya Sebelumnya Saya Ada Review Soal LED Drop Kita Celupkan Ke Air Dia Dingin Lagi Watt Naik Lagi Karena LED Itu Panas Dia Ada Internal Resisten Jadi Panas Internal Resisten Besar Jadi Membuat Dia Ngedrop Lux Output Cahayanya Ngedrop Watt Ininya Jadi Turun Ngedrop Istilahnya Ya Nah Ini Saya Sudah Coba Saya Komat Kamit Lagi Udah 4 Menitan Masih Sekitar 45 46 Ya Jadi Mungkin Ini Agak Ngedrop Tapi Ngedrop Nggak Banyak Oke Kita Komat Kamit Lagi 5 Menit Coba Ya Kita Lihat Hasilnya Jadi Ini Adalah Hasil Modif Upgrade Jadi Anda Tidak Bakal Menemukan Barang Ini Di Online Karena Kenapa Ini Bikin Sesuai Request Kadang-kadang Ada Orang Nanya Bos Ada Link Tokopedia Nggak Ada Bukalapak Nggak Nggak Ngerti Maksudnya Apa Kadang-kadang Orang Nanya Doang Link Beli Mak Agak Makanya Kadang-kadang Saya Agak Cuekin Seperti Itu Jadi Banyak Yang Bertanya Kepada Saya Led Atau HID Terang Mana Anda Lihat Video Ini Anda Jawab Sendiri Itu Kadang-kadang Ada Yang Minta Seperti Saya Ulang Minta F3 Bos Bandingin Review Saya Nggak Punya Barang Saya Nggak Bisa Review Kecuali Anda Beli Nanti Kita Aduin Mau Dengan Apa Baru Bisa Karena Anda Namanya Pedagang Di Online Tokopedia Dia Main Tulis Asal Deskripsinya Juga Anda Nggak Bisa Membuktikan Gitu Loh Dia Nggak Bisa Membuktikan Kecuali Dia Ada Video Real What Nya Berapa Luhus Nya Berapa Dia Bisa Bilang Lebih Terang Dari X HP Lebih Putih Lebih 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 Bagus Ya Deskripsi Boleh Ditulis Tapi Dia Ada Buktinya Nggak Gitu Kalau Kita Disini Memelalui Bukti Tidak Katanya Katanya Dan Satu hal Lagi Yang Anda Perlu Perhatikan What Boleh Gede Looks Boleh Gede Tapi Anda Juga Harus Perhatikan Fokusnya Jangan Lupa Fokusnya Ini Harus Anda Perhatikan Makanya Anda Tonton Video Sebelumnya Beda Beda Led Beda Fokus Beda Hasil Jadi Led Terang Fokusnya Jelek Sama Juga Bohong Jadi Makanya Suatu Led Yang Bagus Itu Harus Diukur Menggunakan Skor Misalnya Terangnya Skornya 100 Fokusnya Jelek Skornya 50 Wah Dia cepat Ngedrop Skornya 30 Nah Di total Dari skor Itu Dibandingin Antara Led A B C Nah Dapatlah Skor Yang Tertinggi Berapa Nah Itu Yang Bagus Seperti itu Tapi Saya Tidak Bisa Membuat Seperti itu Karena Saya Tidak Punya Sponsor Led Apa Yang Mau Diuji Saya Uji Begitupun Nanti Yang Yang Untung Siapa Pedagang Bukan Saya Gitu Loh Ya Kecuali Ada Sponsor Yang Mau Saya Endorse Boleh Silahkan WA Saya 0898 269 3838 Ya Saya Udah Ngoce Lagi Berapa Menit 3 Menit Masih Sekitar 45 Panas Ya Masih Di atas 2000 Lux Nggak Ngedrop Watt Ngedrop Dikit Mungkin Lux Ngedrop Dikit Tapi Nggak Signifikan Jadi Kalau Ini Pertanyaannya Ini adalah XHP50 Modi VS HID Terangan Mana Tentu Terangan Ini 2200 Ya Dapat HID Masih Di bawah 2000 Jadi Ini Watt Nya Adalah 45 Ya Ini Adalah Hasil Modif Jadi Tidak Dijual Di Online Anda Mau Beli Anda Mesti Request Bikin Ya Ini XHP50 Modif Yang pertama Tadi Bola Amlet Adalah XHP Biasa Saya Hanya Modif Di Bagian Kipas Supaya Pendinginan Lebih Cepat Oke Kita Akan Uji Coba Lagi XHP70 Standar Jadi Sebagai Perbandingan Supaya Menjawab Oh Terangan Mana Antara HID HID Dan LED Sebagai Perbandingan Lagi Dari XHP70 Tipe X70 Ya Ini punya Customer Bukan punya Saya Dia Nitip Jual Ke Saya Jadi Kalau Anda Minat Boleh Ya Dijual Setengah Harga Dibandingin Harga Barunya XHP70 Ya Seperti Ini Barangnya Dua Buah Chip Atas Bawah Kita Tes Nyala Ya Watt Nya Adalah 17 17 Watt Dan Lux Nya Adalah 2500 Wah Ini Terang Nih Di Atas HID Jadi Ini Kalau Di Adu Lawan HID Ini Menang Nih XHP Tapi Musih XHP70 Ya Menang Nih HID Cuma 1900 Ini Bisa 2400 2500 Tuh Jago Ini 17 Watt Loh Bagaimana Kalau Kita Update Upgrade Sampai 30 Watt Waduh 2400 Terang Nih Ya Kita Tunggu Dulu Berapa Menit Dia Ngedrop Nggak Sambil Denger Saya Komat Kamit Ya Jadi Anda Mau Beli Yang Apa Ada Pertanyaan Lawan HID Terang Mana Ada Nilai Terang Lawan HID XHP70 Kebetulan Ini Tipenya X70 Ini Punya Customer Second Bukan Barangnya Lux Menang Banding HID 17 Watt 17 Watt Saja XHP70 Bisa Nya Ingin HID Loh 2500 Lux Sebagaimana Kalau kita Kasih Bener Bener 30 Watt Ya Gila Nih Tuh 2400 Jadi Kalau ada Nanya HID Lebih terang LED Bisa Beli Yang Apa Bisa Lebih terang Tapi Beli Yang Bagus XHP70 XHP70 17 Watt 11 Watt Istilahnya Tenaganya Baru Setengahnya Ini bagaimana Kalau kita pakai driver Ini namanya driver Driver Kita benar-benar pakai yang 30 Watt Dua kalinya Lebih terangnya Itu Jadi Jadi Bisa LED Lebih terang Dibandingin HID Tapi Chipnya Harus XHP Atau Yang Benar-benar Kalau COB CES Saya yakin Masih menang HID Ya COB CES CSP Saya yakin Masih menang HID Nanti Saya ada juga Yang CES Nanti Saya akan Saya coba Juga Sebagai Perbandingan Sebagai Data Jadi Tidak Ngomong Katanya Katanya Kata Ngkong Kata Si A Kata Si B Yang Tidak Ada Kejelasannya 17 Wah Masih 17 Saya sudah Komat Kamit 4 Menit 2400 Performanya Bagus Juga Dia Daya Tahannya 17 Kita Tes 10 Menit Ngedrop Nggak Jadi Kalau Pertanyaannya Ada Nggak HID Ada Nggak LED Yang Lebih Terang HID Ada Ya Chip Anda Mesti XHP Nih Saya Nggak Nggak Tahu Nggak Bisa Ngomong Kalau Chip CES COB Bisa Lebih Terang Ya Harus Berdasarkan Uji Coba Alat Ukur Kita Ukur Kita Tes Nggak Bisa Ngomong Langsung Nah Misalnya Kalau Ada Yang Bilang LED F2 F3 P9 P12 Lebih Terang Dibandingin XHP Nah Itu Butuh Pemuktian Ya Toh Anda Kalau Punya LED Ini Ini Kan Sudah Pake XHP 70 Powernya Cuma Setengah Anda Tinggal Modif Upgrade Terang Ajib Ya Real Watt Jadinya Tapi Dari Sisi Kita Ngomong Real Watt Kita Juga Harus Tahu LED Itu Bagus Atau Tidak Fokus Pattern Ya Jadi Watt Dan Terang Itu Adalah Salah Satu Faktor Ada Faktor Lain Fokus Fokus Sorot Dia Bisa Tebel Nggak Di Jalan Segala Macem Itu Juga Sebagai Pertimbangan Anda Punya Bolam Terang Tapi Nggak Bisa Dipancarkan Atau Fokusnya Jelek Juga Percuma Jadi Selain Terang Jadi Ada Faktor Lain Yang Harus Bisa Dihitung Terang Nggak Kejalan Jangan Jangan Terang Terang Cuma Di Reflektor Tapi Karena Fokusnya Jelek Sinar Kejalan Juga Payah Itu Berarti Bolam Tidak Bagus Dan Faktor Lain Kita Harus Mengukur Dia Drop Atau Tidak Ini LED Nggak Nggak Drop 17 Watt 17 Watt Jadi Ada LED Yang Awalnya Start Ngan 30 Watt Setengah Jam Kemudian Atau 5 Menit Kemudian Letoy Setengah 18 Watt Nah Itu LED Boleh Dibilang Payah Saya Nggak Bilang LED Bagus Atau Payah Atau Jelek Karena Kita Ada Pembanding Tapi Kalau Kita Nggak Lihat Ada Pembanding Ya LED Itu Boleh Dibilang Bagus Karena Ada Tipe Lain Sebagai Pembanding Kita Bilang Dia Jelek Saya Udah Komat Kami 7 Menit Belum Ngedrop Masih Sekitar 2300 Nggak Ngedrop Berarti Ya Tipe Sorotan Atas Bawah Ya Kalau XHP70 Pasti Atas Bawah Kalau XHP50 Biasanya Samping Kiri Kanan Jadi Dia Empat Buah Chip Empat Buah Chip Kalau Ini Dua Buah Chip Satu Chip Untuk Lobium Satu Chip Untuk High Beam Chip Atas Dan Bawah Bukan Kiri Dan Kanan 8 Menit Nah Mulai Turun 16,8 Mungkin Dia Lama Ya Turun Ya Karena Ini Standarnya Dia Punya Kipas Saja Udah Berisik Turbo Dengeran Nggak Tuk Ini Standar Kipas Kita Nggak Otak Ngatik Jadi Ada Internal Resisten Makin Panas Tahanan Dalam Makin Besar Tahanan Dalam Besar Jadi Output Cahayanya Kemungkinan Ngedrop Power Turun Nah Kita Butuh Kipas Yang Bener Bener Kenceng Supaya Buat Buang Dia Panas Pergi Dari Situ Supaya Dia Tetap Dingin Internal Resisten Nggak Turun Nanti Sekarang Turun Terus 16,8 Ya Jadi Kemungkinan Ini Karena Kipasnya Kenceng Jadi Ngedropnya Agak Lama Gitu Ya Nah Tapi Turun Terus 2300 Ya Masih Jadi LED Itu Panas Batang Panas Disitu Ada PCB PCB Itu Ada Jalur 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 Itu Kalau Panas Tahanan Dalam Meningkat Tahanan Dalam Meningkat Menyebabkan Dia Ngedrop Ya Jadi Dia Ngedrop Jadi Power Yang Diberikan Kelampu Itu Tidak Seluruh Jadi Jadi Cahaya Tapi Berubah Menjadi Panas Nah Makanya Kita Bodi Ini Kita Harus Buat Sedingin Mungkin Sedingin Mungkin Gimana Caranya Anda Mesti Pakai Kipas Yang Bener Kencang Bencang Itu Ya Berisik Mengganggu Ada Orang Yang Gak Suka Ya Nah Ini Kipas Turbo Asli Bawaannya Saya Tidak Mengubah Karena Ini Punya Customer Mau Dijual Second Jadi Kalau Anda Berminat Ini Second Dijual Setengah Harga Silahkan WA Saya 0898 269 38 38 Ya Daripada Anda Beli Baru Mendingan Anda Beli Ini Second Anda Coba Coba Di Headlamp Anda Tinggal Hubungi Saya Lagi Bro Saya Mau Upgrade Driver Ya 17,1 Saya Komat Kamit Udah 10 Menit 2300 Lux Performanya Boleh Juga Nih Boleh Nggak Ngedrop Ya Mumpung Ada Dijual Second Nanti Kalau Udah Nggak Ada Jangan Bertanya Lagi Di Video Saya Bro Masih Ada Yang Second Kalau Udah Dibeli Orang Yaudah Abis Barang Cuma Satu Dijual Setengah Harga Silahkan WA Saya 0898 269 38 38 Nggak Usah Banyak Mikir Bolam Bagus Performanya Nah Ada Yang WA Saya Nanya Dari Ujung Ke Ujung Ada Garansi Apa Nggak Saya Mendingan Lalu Jawab Garansinya Abis Saya Bilang Karena Beli Online Susah Klaim Garansi Saya Nggak Tahu Gimana Cara Klaim Nya Online Mesti Kirim Balik Belum Tentu Diladenin Juga Anggaplah Kalau Anda Beli Online Angus Garansi Itu Ya Ini Second Punya Orang Customer Nitip Ke Saya Untuk Di Tolong Untuk Dijual Ya 11 Menit Ya Performanya Oke Jadi Kalau ada Yang bertanya Lebih terang Mana Antara HID Kalau Anda Pakai XHP70 Ya Lebih Terang Pakai XHP50 Pun Lebih Terang Tapi Anda Mesti Upgrade Kalau Standar Standar Belum Tentu Bisa Ya Jadi Ini Saya Sudah Mencoba Yang XHP50 XHP50 Upgrade XHP70 Jadi Sudah 3 Bohlam Ya Jadi Ada Yang Bisa Lebih Terang Dari HID Ya Tentu Anda Mesti Pakai Bohlam Yang Memang Dia High Power Ya Itu Nah Kalau Ada Yang Bilan F2 Lebih Terang F3 Lebih Terang Chip nya Dia Apa CSP Apa CES Atau COB Nah Itu Kita Perlu Pertanyakan Gitu Ya Saya Juga Tidak Bisa Ngomong Pembuktian Dia Benar Bilang Lebih Terang Atau Nggak Ya Kita Harus Uji Yang Yang Penting Adalah Tadi HID Saya Coba Adalah 1900 1900 Lux Ini 2500 2300 2400 Lux Ya 16,8 Oke Sudah 13 Menit Kita Anggap Ini Performanya Bagus Tidak Ngedrop Menjawab Pertanyaan Bisa Lebih Terang Dari HID Ya Betul Ini Terang Dari HID XHP 70 Ya Oke Nanti Coba Saya Adakan Lagi Satu Bohlam Ya Sebagai Perbandingan Ini Bohlam Adalah Tipe CES Ya Tipe CES Titik Titik Tuh CES Nah Kita Akan Coba Nyalakan Watt Nya Adalah 22 Watt Lux Nya Adalah Saat Ini 1100 Ya 1200 1200 1300 Lah ya Tuh Dapat Oke 1300 Dilawan HID Kalah Ya Jadi Kalau CES Saya Agak Ragu Kenapa Saya Bilang Agak Ragu Ya Karena Lumens Nya CES Nggak Bisa Mengalahkan HID Kecuali Anda Pakai XHP Ya Ini Dari Chip Nya CES Nanti Saya Coba Lagi Dari Chip CSP Oke Jadi Ini 21 Watt Lux Nya Tidak Bisa Mengalahkan HID Cuma 1200 1300 Lah Kita Bulatkan Sedangkan HID Bisa 1900 Sampai 2000 Lux Ya Kita Tes Juga Performanya Saat Ini 21 8 Watt Sambil Anda Mendengarkan Sekomat Kamit 10 Menit Kira Kira Jadi Kalau Anda Mau Mengalahkan HID Ya Tentu Anda Harus Pakai LED Yang Chip Agak Agak High Performance Ya Kalau Pakai COB Pakai CSP Atau Pakai CES Saya Rasa Kurang Kenapa Kurang Ya Memang Chip Ya Kurang Power Lumen Kurang Jadi Anda Harus Pakai Boklam Yang Lumen Agak Tinggi Power Besar Nah Selain Selain Watt Besar Lux Lux Nya Besar Anda Juga Harus Perhatikan Fokus Bohlam Itu Bagus Atau Tidak Anda Punya Bohlam Watt Nya Besar Tapi Fokus Nya Jelek Ya Juga Nggak Bisa Anda Pakai Dan Performannya Performan Itu Dalam Arti Saat Ini Kita Nyalakan 20 Watt Kita Harus Dari Dipakai Jalan Dari Jakarta Ke Bali Harus Stabil 20 Watt Terus Jangan Nanti Baru Sampai Baru Sampai Jelambar Berangkat Baru Sampai Cawang Dia Udah 10 Watt Merdup Nah Yang Begitu Juga Nggak Bagus Jadi Harus Punya LED Minimal Tiga Hal Itu Satu Watt Nya Besar Lux Nya Terang Kedua Fokus Nya Harus Bagus Tidak Silau Padat Di Jalan Yang Ketiga Adalah Performance Jadi Jangan Baru Nyala Lima Menit Udah Letoy Minimal Tiga Itulah Hal Yang Harus Diperhatikan Anda Beli LED 21 Stabil Nih Lux Nya Pun Stabil 1200 Dapet Jadi Anda Harus Perhatikan Jangan Mau Yang Terang Tapi Fokusnya Jelek Juga Anda Nggak Bisa Pakai Itu Ya Jadi Kalau Pertanyaannya Anda Mau Melawan HID Ada LED Yang Bisa Melawan HID Chip Harus High Power Nah Ini Saya Uji Coba Chip CES CES Tidak Bisa Melawan HID HID 35 Watt Real 45 CES Tidak Bisa Melawan HID Jadi Kalau Anda Punya HID Udah Pernah Pasang HID Anda Pakai Chip CES Tentu Anda Akan Bilang Wah LED CES Ini Tidak Terang HID Lebih Terang Terbukti Dari Pembuktian Saya Nah Kalau Anda Punya HID Terus Anda Ganti XHP Terang Mana Terang XHP Ya Ini Saya Komat Kamit Baru 4 Menit Tapi Si Stabil 21 Tapi Kita Harus Mencoba Sampai 10 Menit Supaya Imbang Antara Percobaan 1 2 3 4 5 Jangan Nanti Yang Satunya 5 Menit Yang Tidak Fair Jadi Banyak Yang Sering Saya HID Hama LED Terangan Mana Dan Saya Mau Lebih Terang Dari HID Ya Bisa Anda Beli LED Yang Lebih Terang Dari HID Tapi Mahal Itu Ya LED Mahal Kadang-kadang Anda Cuma Bos Budgetnya Berapa Saya Tanya 200 200 Cuma Anda Dapat LED Yang Dengan COB CN6 90 Rp Harganya Masih Kembali 110 Rp Nah Anda Mau Lawan HID Mau Lebih Terang Ya Tidak Bisa Itu ya Jadi Anda Mau Yang Terang Tentu Anda Harus Keluar Uang Yang Lebih Anda Mau Terang Tapi Budgetnya Cekak Ya Tidak Bisa Ya Jadi Saya Ngomong Apa Adanya Jadi Bukannya Menjelek Jelekan Atau Merendahkan Enggak Anda Mau Terang Tapi Mau Murah Susah Gitu Makanya Kenapa Saya Bilang LED Itu Terbagi Beberapa Bagian CES COB CSP Itu Menengah Kebawah XHP Keatas Menengah Keatas Kalau CES Ya Mid-end Di tengah Kalau COB Bener-bener Menengah Kebawah CREE Lumi LED XHP Itu Menengah Keatas Jadi Ada Pembagian Saat Ini 21,5 Berarti Stabil Nih LED Ya Saat Ini Saya Komot Kamit Baru 6 Menit Jadi Ada Harga Ada Ada Kualitas Gitu Ya Saya Sering Bertanya Apa Ditanya Berulang Ulang Makanya Saya Bikin Video Ini Makanya Anda Nonton Jangan Setengah Setengah Ya HID VS LED Ya Tentu Saya Juga Nggak Bisa Langsung Jawab Oh Terangan HID Terangan LED Tergantung LED Yang Anda Pakai Itu Ya LED Yang Anda Pakai Ini Apa Kalau LED Yang Anda Pakai Itu XHP Saya Mungkin Bisa Bilang Lebih Terang Atau Seimbang Seimbang Kira Kira Atau Lebih Redup Kalau Anda Pakai COB Redup Terus Ada Pertanyaan Lagi Bos Saya Punya C6 Mau Diswap Pakai CRI XHP Nggak Bisa Itu Istilahnya Ibar Langit Dan Bumi Nggak Bisa Kecuali Anda Punya Yang Tipe Misalnya XML CRI XML Anda Mau Pakai XHP Upgrade Bisa COB Ke CRI Terlalu Jauh Ya Nggak Bisa Baru 7 Menit Ngomong Apa Lagi Jadi Begitulah Banyak Saya Ditanyain Setiap Hari Mana Yang Bagus Semua Bagus Tergantung Duit Anda Juga Anda Mau Bagus Tentu Duit Anda Keluarnya Gede Kalau Nggak Mau Bagus Anda Beli C6 Murah Rp 90.000 Itu Ya Rusak Tinggal Buang Terangnya Ya Mungkin Sama Halogen Sama Tuh Si Obi C6 Karena Itu Led Yang Paling Murah Memang Dibikin Paling Murah Untuk Ngejar Kuantiti Jualannya Rp 90.000 Bro Modalnya Dari Cina Rp 60.000 Cuma 2,9 3 Dolar Biasanya 3,5 3,5 Dollar Modalnya Cobi C6 H4 Tapi memang Dia ada beberapa Tipe Dia ada yang Tipenya Lebih terang 12W Ada yang 18W Kalau nggak salah Harga Harga Agak Lebih Mahal Jadi Cobi C6 Di persaingan C6 Ketat Ada yang Berapa Mil Cobi Saya Lihat Ada yang Lebih terang Ada yang Reduk Yang Rp 90.000 Saya Rasa Yang Jual Di Online Modalnya Cuma Rp 40.000 Jadi Mau Dibilang Bagus Apa Barang Cina Rp 40.000 Bisa Bagus Orang Indonesia Jual Rp 90.000 Susah Jadi Anda Mau Bagus Tentu Anda Harus Keluar Biaya Lebih Nah Pertanyaannya Kalau Anda Bisa Lebih Terang Dari HID Bisa Tapi Mesti Cari Yang Chip Bagusan Kalau Chip Cess Tidak Bisa Lux Kurang Oke 21 Itu Stabil Keliatannya Tidak Tidak Ngedrop Ini Cess 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 Bukan Tiga Titik 4 Titik Ini Sudah 4 Titik Cess Tapi Tidak Bisa Mengalahkan Tidak Bisa Mengalahkan HID HID 1900 Lug Ini Cuma 1000 Berapa 1300 Tadi 1200 Oke Ini Led Yang Keberapa Keempat Saya Coba Satu Lagi CSP Tapi CSP Saya Dual Color Saya Nyalakan Salah Satunya Karena Saya Tidak Ngetok Bohlam CSP Saya Cuma Coba 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 Saya Tidak Coba 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 Punya Stok Yang Cree Ini Saya Ada CSP Dual Color Karena Saya Coba Punya Stok Ini Saja Tidak Punya CSP Yang Tipe Tipe Lain Memang Ini Tipenya Adalah H11 Yang Saya Punya Tapi Sama Aja Ya HID H11 H4 Itu Pasti Lux Nya Sama Saja Tidak Bilang Lux Nya Lebih Terang Atau Redup Hanya Beda Dari Tipe Dudukannya Saja Oke Nah Ini Tipe CSP Saat Ini Adalah Watt 22,4 Nah Lux Nya Aja 1200 Jadi Setara Setara Tadi Ya CSP Itu Memang Adalah Chip Tiruan Buat CS Ya Buatan Cina CS Kan Asli Buatan Philips Lumilet CSP Ini Saya Lihat Tiruan Dari CS Ya Jadi Makanya Kita Bisa Lihat Ya Dia Seimbang Jadi Tidak Bisa Bilang Lebih Terang Tidak Bisa Bilang Lebih Redup Ya Memang Dibuat Untuk Untuk Melawan Itu Versi Murah Itu Ya Daripada Anda Pake Replika CS CSP Memang Dibikin Didesain Untuk Itu Makanya Setara Watt Nya Pun Setara Nah Ini Naik Jadi Hambatannya Mungkin Naik Nih Dayanya Naik Panaskan Dia 1500 Loh Naik Dia Watt Naik Oke Matikan Dulu Sudah Reset On Kita Tes Di Putih Ya Karena Dia Dual Color Nah Di Putih Nya Saja Watt Nya Saat Ini Adalah 23 Dan 1500 Ya Jadi Bisa Lebih Terang Di Atas C Ini 1500 Masih Di Bawah HID Ya Tapi Masih Bisa Menyaingi HID Watt Nya Ini Yang Kecil Jadi Kalau Dia Watt Nya Bisa Setara HID 45 Mungkin Wah Terang Lebih Terang Gila Jadi Kalau Watt Yang Tipe Tipe Begini Hemat Listrik Tapi Kalau Anda Udah Main Di Extreme High Power XHP Anda Bukannya Hemat Listrik Tetap Boros Tapi Dia Memang Terang Gitu Ya 22 1400 Tipe CSP Jadi Kalau Mau Nanya Red Red CSP Bisa Mengalahkan HID Belum CS Bisa Mengalahkan HID Belum Ya XHP Mengalahkan HID 50 Atau XHP 70 Bisa 1400 Lumayan Ini putihnya Saya matikan Kita ganti Nah ini putih kuningnya Nah putih kuningnya Nyala Dua buah chip 4300 Nah bisa Lebih terang Ya 1700 Hampir Menyaingi HID Nah Ini untuk kuningnya Saja 16 Apa 1600 Lux Ya Jadi ini adalah Dual chip Jadi kalau Dua buah chip Nyala Ya tentu Lebih terang Ya Ya karena Dua-duanya Nyala Jadi Apa sih Double power Dual power Double power Jadi ini Untuk Yang Dual chip 23 Nah turun terus Saya gak ngubah ya Saya gak megang tuh Saya taruh doang Turun terus Nah wattnya juga turun Jadi start upnya Gede Setelah jalan Turun terus tuh Di bawah 1500 Sekarang Turun Wattnya juga turun Ya Sambil saya komat kamit lah Nunggu lah 10 detik ya Jadi kalau pertanyaannya Bisa melawan HID Tergantung Tergantung Dari Bohlamnya Tergantung Dari drivernya Tergantung Dari harga Terus terang Ini saya beli Agak mahal Lednya Makanya Outputnya lumayan Coba Kalau Anda beli Yang COB Atau beli Yang agak murah Outputnya Mungkin gak Mungkin gak segini Ya Makanya harga ini Harga ini Menentukan Ya tidak ada Barang yang Murah Lebih bagus Itu ya Jadi harga Menentukan 1400 Wattnya 22 Setara Dengan CES Ya Yang penting Yang perlu Kita tes Juga adalah Drop Drop testnya Jadi jangan sampai Dengan drop Anda baru Nyalangin 5 menit Pertamanya Ngaceng 5 menit Langsung letoy Itu Kalau yang kayak begitu Mesti beli obat kuat Kasih obat kuat Supaya bisa ngaceng terus Jakarta Bali Ngaceng Kalau 5 menit Letoy Artinya Ngedrop Panas Internal Resistancenya Payah Nah kebetulan Led ini bagus Kenapa Saya bilang PCB nya ini Dari Cooper Dari tembaga Jadi Efisiensi Buang panasnya Bagus Ya Makanya Anda harus Pilih-pilih juga Bahan lednya Dia dari Cooper Bukan Dari Cooper Itu artinya Dari Saya silau ya Artinya Dari tembaga Tembaga Pengantar Panas Yang baik Jadi kalau Pakai tembaga Lebih bagus Pasti Lebih mahal Kalau yang murah Ya dari Almonium Tipis Kalau yang dari Tembaga Biasanya Sudah ada Standarnya Tebelnya 0,berapa Nah itu Lebih bagus Nah itu Semua Kembali ke harga Dalamannya Ada tembaga PCB tembaga Tapi dia ada Heatpipe Tembaga Sebagai Pembuangan panas Nah kipasnya High speed Nah itu semua Kembali lagi Ke harga Jadi kalau Anda mau yang Bagus Tentu Anda Harus perhatikan Faktor itu Bahan pembuatannya Heat sink Kipasnya Balbearing Kipas Sendirikan ada Yang balbearing Ada dual Balbearing Segala macem Kalau yang murah Mungkin hanya Pake busing Nah kalau yang Pake busing Begitu Nggak awet Lifetimenya Nggak panjang Kalau mau yang awet Pake balbearing Nah kipasnya Pake balbearing Kan pasti Lebih mahal Itu ya 22,5 Saya udah Komat kami 7 menit Jadi saya pikir Oke lah ya Jadi Masih belum bisa CSP Atau CES Tapi mendekati Tapi kalau Anda Mau terang Ya HID Udah pasti Lebih terang Ya Segitu Percobaan saya Silahkan Anda Imani Sendiri Percaya Atau tidak Percaya Saya sudah Memberikan Bukti Tidak ada Manipulasi Disini Kalau Anda Punya LED Tipe apa Datang ke Workshop Saya Kejelambar Saya ujikan Saya bandingin Silahkan Boleh Gratis Nggak bayar Paling Saya ambil Videonya Nanti saya upload Ke youtube Begitu saja Ya Oke Terima Terima Kasih Terima Tidak